Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan ini sebagai leading sector di industri kesehatan, itu harus bekerjasama dengan regulator-regulator kesehatan lainnya seperti BKKBN dan Badan POM. Nah kita perlu mendapatkan informasi dan data dari BKKBN dan Badan POM yang mungkin belum ada di kita atau kurang lengkap ada di Kementerian Kesehatan sehingga kita bisa mengambil keputusan dan membuat kebijakan di sektor kesehatan yang lebih tepat lagi berdasarkan data dan informasi tersebut. Khususnya untuk BKKBN yang kami lihat data mengenai penggunaan alat dan obat kontrasepsi jauh lebih lengkap sehingga itu bisa memberikan masukan ke kami dalam menyusun regulasi-regulasi terkait dengan keluarga dan perkembangannya. Kita makin ke sini, makin banyak data-data yang kita peroleh. Dan saya juga melihat bahwa kebijakan yang kita bikin itu harus lebih sering ditinjau kembali dengan mengamati dampaknya ke masyarakat atau ke keluarga dalam hal ini BKKBN. Masuknya data, masuknya informasi akan membuat kita lebih memahami bagaimana dampak dari regulasi atau kebijakan yang kita bikin terhadap masyarakat. Dan kita bisa lebih cepat memodifikasi kebijakan atau regulasi tersebut. Jadi sekali lagi saya merasa sangat terbantu dengan adanya pendapatan keluarga tahun 2015 yang lalu dan saya harapkan jika kedepannya kita bisa mendapatkan data dan informasi tersebut untuk terus meningkatkan kualitas dari regulasi dan kebijakan kita. Yang pertama, tahun ini berbeda dengan tahun 2015 adalah tahun di mana pandemi COVID terjadi. Jadi saya titip ke teman-teman dari BKKBN pada saat kita melakukan sensus ini tetap protokol kesehatannya di jaga. Walaupun saya percaya sebagian besar insya Allah sudah divaksin tapi tetap kita harus menjalankan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan pada saat melakukan sensus. Kemudian yang kedua, kami juga sangat mengharapkan kalau nanti datanya sudah jadi dan diolah menjadi informasi atau laporan yang baik kalau bisa di-share dengan Kementerian Kesehatan sehingga kita bersama-sama bisa menganalisa, kemudian menindaklanjutinya. Baik dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan yang bisa bermanfaat bagi rakyat berdasarkan data yang masuk ini. Dan ketiga yang penting juga, Kementerian Kesehatan, Bepom, Kementerian Sosial juga melakukan sensus, juga melakukan survei. Alangkah bagusnya kalau misalnya data-data yang masuk ini bisa dipakai untuk mengupdate atau melengkapi dari masing-masing survei atau sensus yang dilakukan oleh Kementerian Lembaga. Dengan demikian, data yang kita oleh itu dapat terintegrasi, dapat konsisten, dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan informasi bagi kami, para pengambil kebijakan atau keputusan untuk membuat peraturan dan regulasi yang terbaik. Ya saya berharap masyarakat tidak usah khawatir atau takut kalau didatangi oleh para surveyor dari BKKBN. Karena mereka sebagian besar sudah divaksin, jadi tidak akan menularkan. Yang kedua, tolong berikan jawaban yang selengkap-lengkapnya dan yang paling update, agar kita bisa menangkap apa yang terjadi di masyarakat, terutama dengan adanya pandemi ini. Dengan demikian, kita bisa mengambil keputusan membuat kebijakan yang paling baik berdasarkan data terkini dari masyarakat. Pendataan keluarga 2021 merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas melalui perencanaan yang tepat berdasarkan data yang akurat. Mari kita sukseskan pendataan keluarga untuk perencanaan keluarga Indonesia. Pendataan keluarga 2021, pendataan awal perencanaan keluarga.